Siapa bilang orang Cina itu pelit dan hanya bisa berbisnis? Itu hanya stigma. Apalagi jika mengeneralisis bahwa orang-orang Cina itu semua beragama Kristen. Itu jelas keliru. Cina itu negara besar, penduduknya juga banyak. Beberapa suku-suku kecil yang ada di Cina malah beragama Islam dengan persentase hampir 100%. Malah mereka jauh lebih taat dari umat Islam yang ada di negara Islam lainnya. Pertama adalah suku Salar. Ini adalah salah satu suku minoritas yang menganut agama Islam selain suku Hui dan Uyghur. Aku tertarik membahasnya karena ada banyak hal unik dari cara mereka bisa sampai ke Cina dan bagaimana mereka bisa bertahan di tengah isu diskriminasi agama di Cina. Baik, yang pertama mau aku jelasin kalau orang Salar ini sebenarnya etnis yang asal-usulnya dari Turki. Mereka diklaim sebagai keturunan dari suku Salur, orang Turki kuno, dari suku Turki Ogus, suku yang mendiami bagian barat Turki. Salur sendiri punya arti penakluk di mana-mana dan tidak terkalahkan. Selama berabad-abad, etnis ini berdiam di perbatasan Tiongkok, Qinghai Gansu, terus bercampur dengan orang Tibet, Hui, Cina, Han, dan Mongol yang dimulai di zaman dinasti Tang. Sekarang kita jawab pertanyaan, bagaimana bisa di zaman dulu suku Turki ini bisa sampai ke Cina nih? Padahal jaraknya itu 5.946 km. Sebenarnya ada beberapa versi. Kalau menurut legenda, ada dua bersaudara, Haraman dan Ahman, bersama 18 anggota suku melarikan diri dengan hanya berbekal unta dengan air, tanah, dan Al-Quran. Sampailah di Qinghai dan mulai menetap di sana. Legenda lain ceritanya mirip. Dua bersaudara tersebut sedang berkelana mencari daerah baru dengan seekor unta putih bersamanya. Tapi suatu ketika, unta tersebut berubah jadi patung. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut. Makanya, unta putih jadi lambang dari masyarakat suku Salar karena diyakini menjadi titik awal dari kehidupan masyarakat muslim Salar di Cina. Tapi, kalau mau dibilang legenda, tidak juga. Karena Al-Quran yang dibawah kedua bersaudara ini masih ada disimpan di Masjid Jezi di daerah Sunhua. Al-Quran yang disimpan dianggap sebagai Al-Quran tertua di Cina. Bahkan setiap peringatan maulid, Al-Quran tersebut dikeluarkan sebagai tanda kisah perjalanan masuknya Islam yang dibawa orang Salar ke Cina. Kuburan yang diyakini jadi tokoh masuknya suku Salar ke Cina juga ada. Oke, kita kembali ke bagaimana orang Salar menetap di Cina. Jadi, Salar yang sampai di Cinghai menempati kedua tepi sungai kuning selatan dan utara. Nah, yang di utara disebut Salar Hualong atau Bayan. Sementara yang ada di selatan disebut dengan Salar Sunhua. Menurut data sensus terakhir yang diambil di tahun 2010, suku ini sudah berjumlah 136.607 orang. Sekarang kalau kita bicara tentang ciri fisik dari suku Salar, maka kita akan melihat bentuk wajah yang cukup berbeda dibandingkan etnis muslim lainnya yang ada di Cina. Suku Hui misalnya, wajahnya betul-betul mencerminkan wajah orang Cina. Tapi orang Salar agak berbeda. Ciri fisik orang Turkis Ogus sebagian besar masih melekat di suku ini. Alasannya, karena tradisi pernikahan mereka. Kalau kita singgung sejarah lagi nih, saat orang Salar mulai tiba di Cinghai, mereka mulai memperistri wanita Tibet yang notabene non-muslim. Orang Tibet setuju-setuju saja membiarkan wanita Tibet menikah dengan pria Salar setelah mengajukan beberapa tuntutan supaya agama dan budaya bisa terakomodasi. Kesepakatannya itu, pengaruh budaya Cina harus tetap melekat dalam suku Salar selama tidak dilarang Islam. Makanya, arsitektur rumah orang Salar kalau kita lihat masih kental dengan budaya Cina. Oke, jadi bisa dibilang kayak gini nih, wanita Tibet adalah istri asli orang Salar pertama yang tiba di Cina. Aturan komunitas di Salar, pria Salar boleh menikah dengan wanita Tibet, tapi wanita Salar tidak boleh dengan pria dari suku Tibet. Alasannya, karena perbedaan agama dan budaya. Karena aturan pernikahan yang memperbolehkan pria Salar menikah dengan orang di luar Salar, persoalan etnis di Salar sangat bercampur. Tapi ada yang menarik. Persoalan bentuk fisik sebagian besar orang Salar masih mirip dengan orang Turki. Kecuali wanita Salar yang menikah dengan suku Hui. Di komunitas Salar, wanita Salar boleh menikah dengan pria Hui karena kesamaan budaya dan agama. Jadi kalau ada orang Salar yang sangat mirip dengan orang Cina, kemungkinan besar mereka adalah keturunan suku Hui. Nah, meskipun budaya pernikahan yang bercampur di suku Salar tetap bisa dibedakan etnisnya berdasarkan marganya. Mayoritas suku Salar pada awalnya punya marga Han. Karena pada awalnya suku Salar menikah dengan non-Muslim Han. Etnis Han sendiri adalah etnis terbesar di Cina. Sebagai contoh, Han Yuan. Dia ini adalah jenderal muslim dari etnis Salar bermarga Han. Kalau dulu mayoritas orang Salar bermarga Han, sekarang kebanyakan suku Salar bermarga Ma. Yang artinya, mereka dari keturunan Hui. Contohnya itu Ma Bu Fang yang merupakan jenderal muslim yang menguasai wilayah Qinghai dan Ma Biao. Ma yang dipakai oleh orang Salar dan Hui itu sebagai pengganti dari Muhammad. Ada yang menarik juga dari aturan dalam perkawinan orang Salar. Prosedur perceraian di sana terbilang simpel. Suami hanya perlu mengumumkan kalau dia tidak lagi menginginkan istrinya. Maka wanita tersebut akan meninggalkan rumah dan bebas untuk menikah lagi. Soal pakaian, suku Salar mirip dengan suku Hui. Biasanya mereka ini berjanggut dengan kemeja putih dan rata-rata pakai kopiah putih. Pakaian tradisional untuk pria itu adalah jaket dan kopiah. Untuk wanita, kalau sudah menikah, mereka akan pakai kerudung tradisional yang berwarna putih atau hitam. Sementara untuk wanita yang masih lajang, biasanya mereka mengenakan pakaian Cina berwarna cerah. Musik untuk orang Salar juga bagian yang tidak terpisahkan. Gaya bernyanyi yang disebut Hua-er dipakai bersama di antara suku Han, Hui, Salar, dan Tibet. Mereka juga punya alat musik yang disebut dengan Kuswan. Ini adalah alat musik gesek yang dibuat dari perak atau tembaga. Kalau ngomongin mata pencaharian orang Salar, rata-rata mereka bekerja sebagai petani dan pedagang. Mereka ini mempraktikan pertanian hortikultura, beberapa juga beternak dan industri kayu lokal. Nah, kalau soal bahasa. Mereka ini menggunakan bahasanya sendiri yakni bahasa Salar dan mengidentifikasi bahasa mereka sebagai bahasa Turki. Ada sekitar 80% orang Salar berbicara dengan bahasa Salar. Tapi kebanyakan dari mereka tidak memakai aksara tertulis apapun. Jadi, bahasa Salar hanya dalam bentuk lisan. Untuk aksara tulisnya, orang Salar lebih cenderung pakai aksara Tionghoa untuk tujuan praktisnya. Intinya, bahasa Salar berfungsi sebagai bahasa lisan. Sedangkan bahasa Cina berfungsi sebagai bahasa lisan dan tulisan karena banyak dari generasi Salar itu sudah fasih berbahasa Cina dan Tibet. Tapi bukan berarti Salar tidak punya bahasa tertulis sendiri. Orang Salar menyebut bahasa ragam tulisnya dengan tamga. Cuma hanya sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, agama orang Salar adalah Islam. Sebagian dari mereka mengaku sebagai Islam Sunni, tapi banyak juga yang menganut tarekat sufi Nasya Bandia. Kemudian ada suku Hui, salah satu suku dengan mayoritas beragama Islam yang taat di Cina. Suku yang memeluk agama Islam dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok, dalam jumlah populasi 13.740.000, sehingga menjadi salah satu suku yang dianggap penting dan dilindungi oleh pemerintah Cina meski minoritas. Suku Hui sendiri adalah hasil asimilasi dan merupakan keturunan dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman dinasti Tang. Jadi, saat pedagang Persia dan Arab mulai memenuhi kantung-kantung perdagangan Tiongkok, sekitar abad ke-7, mereka yang datang melalui jalan sutra biasanya menetap di Chang'an dan sekitarnya. Sedangkan yang datang melalui jalan laut menetap di daerah Kwanzo dan Zhangzo di pesisir Fujian. Mereka para pedagang bangsa Arab dan Persia inilah yang kemudian kawin campur dan berasimilasi dengan suku Han, lalu akhirnya menurunkan suku Hui yang sekarang tersebar di seluruh Tiongkok. Meski tersebar di seluruh Cina, namun suku Hui paling banyak berada di provinsi barat laut dan di wilayah Zhongyuan, terutama di provinsi inner Mongolia, Gansu hingga Ningxia. Dan tidak hanya di Cina, saat ini ada sekitar 150 ribu orang-orang suku Hui yang bermigrasi ke negara-negara bekas Uni Soviet dan membentuk kelompok etnis baru, karena sudah menjadi campuran etnis asal Tiongkok dan Asia Tengah yang dikenal dengan orang-orang Dungan. Mereka tersebar di Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan sebagian di Rusia setelah melarikan diri antara tahun 1820 hingga 1880, karena terjadi pemberontakan pantai. Pemberontakan Muslim Cina yang dipicu oleh persaingan ekonomi antara Cina Han dan pekerja Hui. Secara fisik, suku Hui sebenarnya tidak berbeda dengan suku Han, suku mayoritas di Cina. Bedanya, suku Hui hidup dengan menjalankan syariah Islam, namun bergaya konfusianis. Cara mudah menemukan orang-orang suku Hui adalah dengan mencari penjual makanan halal dan masjid untuk tempat beribadah. Selain itu, penampilan dan penampakan orang-orang suku Hui juga cukup mencolok dibanding warga Cina pada umumnya, karena mereka mengenakan pakaian khas Muslim. Laki-laki biasanya menggunakan peci atau topi bergaya Hui yang berukuran kecil, hitam, atau putih, tanpa pinggiran, namun kebanyakan mereka lebih suka memakai yang putih. Ada juga yang lebih suka membungkus kepalanya dengan handuk atau kain putih. Mereka lebih suka memakai kemeja putih dan agar terlihat rapi, cerah, dan hikmat. Mereka juga memakai celana panjang dan kaos kaki putih, terutama saat menikah. Sedangkan perempuan biasanya memakai topi putih berbentuk bulat dan kerudung di kepala mereka. Untuk remaja putri, mereka mengenakan kerudung hijau dengan tepi emas, dan pola bunga dan rumput yang sederhana, elegan, dan bersulam. Perempuan yang telah menikah mengenakan kerudung hitam yang menutupi mereka dari kepala hingga bahu, dan untuk perempuan lanjut usia, mereka mengenakan pakaian putih yang menutupi kepala hingga punggung. Legenda Ningxia menyatakan bahwa empat nama keluarga Hui, yaitu Na, Su, La, dan Ding, berasal dari keturunan Nasruddin, putra Syed Ajal Sams Aldin Omar. Sehingga nama-nama mereka juga adalah campuran nama-nama khas orang Cina kebanyakan, dengan terjemahan Cina dari nama umum muslim. Seperti Margama untuk Muhammad, Ha untuk Hasan, Hu untuk Hussein, Sai untuk Said, Sha untuk Shah, Zeng untuk Syams, Hai untuk Haidar, Guo atau Khoai untuk Kamarudin. Beberapa dari mereka bahkan memiliki dua nama, nama Tionghoa dan nama muslim dalam bahasa Arab. Dua keturunan suku Hui yang paling terkenal adalah Laksamana Chengho, atau Zheng He yang melakukan ekspedisi ke Nusantara dan Taiwan, serta Mah Wan, anak buah Chengho yang mendokumentasikan perjalanan dan laporan yang menceritakan keadaan ibu kota Majapahit antara tahun 1405 hingga 1433. Dan seperti muslim, pada umumnya, suku Hui juga menolak konsumsi daging babi, daging yang paling umum dikonsumsi di Cina. Mereka mengembangkan masakan Cina sehingga muncullah berbagai menu masakan Cina Islami, serta seni bela diri Cina Muslim. Bahkan, orang suku Hui yang mendaftar mili tercukup dikenal dan dipuji karena keterampilan bela diri mereka. Suku Hui dikenal sebagai pakar kuliner dengan berbagai makanan khas. Salah satunya, niang pi, semacam mie yang dibumbui berbagai jenis bumbu. Lalu ada lamian mie yang direbus dan kemudian dicampur dengan jamur, hirisan daging dan telur, dan saat ini lebih dikenal dengan mie tarik, mie dengan daging, dan lain-lain. Suku Hui yang tinggal di daerah sekitar Ningxia Hui Autonomous sangat suka makanan yang terbuat dari gandum. Sedangkan suku Hui yang tinggal di daerah Gansu dan Qinghai juga suka gandum namun lebih suka olahan jagung, barlase, dan kentang manis sebagai makanan utama mereka. Intinya sih, mereka ini lebih memilih makanan berbahan dasar gandum daripada beras. Makanya mie adalah makanan pokok mereka. Mereka juga senang minuman teh susu yang mereka minum di berbagai musim sepanjang tahun. Dan selayaknya muslim pada umumnya, orang Hui merayakan tiga festival utama dari Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid An-Nabi, dan semuanya mengikuti kalender Islam. Mereka juga secara ketat mengikuti sholat Jumat, namun tetap mengadopsi kebiasaan membakar dupa untuk leluhur, dan menghormati Konfusius. Termasuk di dalam masjid juga ada yang membakar dupa. Masjid orang Hui terbilang cukup unik karena gaya arsitekturnya berbeda-beda menurut sektenya. Mulai dari kelompok Sunni Gedimu Hanafi tradisionalis yang cukup dipengaruhi oleh budaya Cina. Mereka membangun masjid yang terlihat seperti kuil Cina. Sedangkan kelompok Yehewani yang modernis reformis, awalnya mereka terinspirasi oleh salafisme dan membangun masjid mereka dengan gaya Timur Tengah. Hingga tahun 1948, perempuan suku Hui ikut mempraktekan tradisi mengikat kaki yang menjadi kebiasaan umum di seluruh Tiongkok kala itu. Namun, di Tiongkok Selatan, tepatnya di kanton, muncul larangan mengikat kaki yang terpampang di masjid. Sebab sebenarnya Islam tidak mengizinkannya karena melanggar ciptaan Tuhan. Meski sama-sama tinggal di Cina dan menganut agama Islam, ternyata orang suku Hui dianggap berbeda dengan suku Uyghur. Suku Hui lebih diterima oleh pemerintah Cina, sedangkan suku Uyghur dianggap mengancam pemerintah dan sering mendapat diskriminasi akibat kurangnya pemahaman mengenai budaya Islam pada suku Uyghur. Soalnya secara keturunan, suku Hui kan dari Arab dan Persia, sedangkan Uyghur dari Turki. Bahasa mereka juga beda. Suku Hui memilih beradaptasi menggunakan bahasa Mandarin, sedangkan suku Uyghur memilih mempertahankan bahasa mereka yaitu bahasa Uyghur dan banyak aspek lainnya. Yang pasti, pemerintah Cina melindungi orang suku Hui karena dianggap mampu beradaptasi dengan orang Cina kebanyakan. Sedangkan suku Uyghur dianggap terlalu mencintai budaya mereka sendiri sehingga dijuluki orang barbar. Lalu ada suku Uyghur, kelompok Muslim Cina yang paling banyak menerima diskriminasi dan kekerasan. Sejak milenium pertama sebelum Masehi, wilayah ini terletak di Jawi dengan budaya Buddha India dan tradisi Asia Tengah dan Timur. Karakter masyarakat Uyghur pun terbangun menjadi kosmopolitan, yang ditandai dengan toleransi hidup dengan yang lain, suku menjadi tempat bermukim paling 949 dan memicu protes besar-besaran. Dan pada akhirnya Mao Zedong, pemimpin Cina kala itu, berhasil menyatukan Uyghur dan Xinjiang menjadi bagian dari Cina pada tahun 1955. Sehingga para penduduk Uyghur pun memiliki KTP Cina, meski secara kultur sangat berbeda. Dan PBB bahkan menyatakan bahwa Cina telah mengubah wilayah otonom Uyghur Xinjiang menjadi penjara raksasa. Selain di Tiongkok, populasi suku ini sebenarnya juga tersebar di Kazakhstan, Mongolia, Turki, Rusia, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Namun paling banyak berdomisili yang berada di bagian Xinjiang, Cina, dan umumnya mendiami lembah Tarim, Junggar, dan Turpan. Lembah ini memang sering disebut sebagai tempat untuk menelusuri jejak manusia Eropa kuno di Cina. Orang Uyghur sendiri menyebut daerah ini secara kolektif sebagai Uyghuristan. Ada juga yang menyebutnya sebagai Turkestan Timur dan tak jarang pula disebut Turkestan Cina. Kebanyakan orang-orang Uyghur mengikuti tradisi moderat Islam sunni dan secara budaya memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang Muslim di Asia Tengah daripada dengan Qi dan Muslim. Dan karena itu pula Cina sering menyebut Muslim Uyghur sebagai separatis dan teroris akibat kurangnya saling pengertian dari budaya masing-masing. Bahkan pemerintah Cina membuat kebijakan baru untuk menekan pergerakan etnis Uyghur di Xinjiang. Cina bahkan sengaja membentuk kem penahanan yang diisi dengan pembatasan praktek ibadah dan indoktrinasi politik terhadap etnis Uyghur hanya karena perbedaan agama dan keyakinan yang berbeda. Perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uyghur itu dianggap sangat tidak adil dan ternyata apa yang mereka alami itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi berhasil ditutupi pemerintah Tiongkok. Hingga akhirnya baru terungkap belakangan ini sebagai bagian dari keluarga besar etnis Turki yang tersebar di seluruh Eurasia. Saat mendengar kabar yang menimpa saudara mereka di Uyghur, para nasionalis Turki ini pun meminta pemerintah Turki untuk melindungi mereka sejak dulu. Turki pernah menawar dengan berjalan kaki ke Afganistan pada tahun 1965. Otoritas Turki bahkan memberikan mereka wilayah untuk didiami di sebagian besar kota Kayseri di Turki Tengah. Sehingga hari ini mereka masih hidup di sana. Gak cuman Turki, pemerintah Indonesia bersama rombongan jurnalis, politikus, dan ulama organisasi Islam di Indonesia pernah diundang ke Xinjiang untuk melihat kondisi langsung Uyghur di awal 2019 lalu. Mereka dibiayai untuk datang dan disuguhkan kondisi Xinjiang yang ramah, indah, dan jauh dari huru-hara yang digambarkan media-media barat. Namun tim dari Narasin Newsroom mengungkapkan hal lain. Ada indikasi bahwa para rombongan dari Indonesia ini sengaja disuap agar tidak mengkritisi represivitas pemerintah Cina di Xinjiang. Dengan pencitraan satelit, mereka mencari tahu lokasi kamp yang dikunjungi rombongan Indonesia ketika datang ke Xinjiang. Yakni kamp di Karakaks, Kasgar, Sule, dan Artuks. Namun ternyata yang diperlihatkan bukanlah kondisi yang sebenarnya. Karena pemerintah Cina terlebih dahulu sudah membenahi wajah kamp yang mengerikan. Salah satu contoh nyata adalah apa yang dialami model Merdan Gapar. Sempat dikabarkan menghilang selama lima bulan. Ia kemudian mengirim kabar bahwa ia berada di kamp detensi Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Cina. Kirinya berada di dalam ruangan kosong dengan jaring baja di jendela. Satu set borgol mengekang pergelangan tangan kirinya ke rangka logam tempat tidur. Dan tidak ada lagi perabot apa-apa di sekitarnya selain pakaian kotor. Ih, serem banget kan? Sangat jelas ya kalau suku Uyghur sejatinya memang bukan orang Chinese. Selain dari sejarah persebarannya, secara fisik pun cukup jelas terlihat. Suku Uyghur sangat tidak identik sama sekali dengan orang Cina kebanyakan. Mulai dari bentuk wajah, budaya, agama, bahkan yang Muslimnya pun beda dengan Islam yang pada umumnya yang dipeluk warga Tiongkok kebanyakan. Keturunan suku Uyghur terkenal akan paras cantik dan rupawan. Bahkan ada aktris keturunan Uyghur yang pernah dinobatkan menjadi wanita tercantik se-Asia menurut i Magazine pada tahun 2017. Namanya Dilraba Dilmurat yang dianggap mewakili paras wanita Uyghur pada umumnya sebagai asimilasi Turki dan Cina. Karena terkenal akan kecantikannya, banyak perempuan suku Uyghur yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di bidang model atau aktris sebagai jalan keluar atas perlakuan tidak adil dari pemerintah Cina demi mendapatkan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Karena orang-orang suku Uyghur umumnya kesulitan secara ekonomi. Salah satu dari mereka yang cukup terkenal adalah Parwena Dulkun yang wajahnya sering menghiasi layar kaca Cina dalam program Verity Show setelah menjadi salah satu finalis dari kontes kecantikan yang diadakan di Cina. Selain itu ada Gulinaza, Tonglia, Madina Mehmet, Gulnazer Bekstiar, dan Daishi, para keturunan Uyghur yang menghiasi industri hiburan Cina. Wah, memang cantik-cantik ya! Sebagai muslim yang menggabungkan unsur-unsur nomadisme dan sedentarisme, tradisi spiritual praislam dan sufi, suku Uyghur memiliki tradisi yang dikenal dengan nama Mesrep, yaitu pertemuan komunitas yang terdiri dari laki-laki yang menampilkan persembahan musik dan puisi menggunakan alat musik tradisional seperti mugam di halaman, bersama puluhan hingga ratusan orang, dan biasanya berlangsung hingga beberapa jam. Anak-anak dan perempuan diperbolehkan untuk menontonnya. Kalau biasanya puisi dan lagu-lagu mereka ini berisi tentang penilaian moral antar anggota komunitas, namun secara bertahap tradisi ini mulai mengangkat isu yang lebih bernada politis. Dalam pertemuan ini, mereka bahkan mendiskusikan masalah pencabutan hak pemuda, pengangkuran, dan praktik agama secara terbuka. Puncaknya pada tahun 1995, Partai Komunis Tiongkok sempat melarang kegiatan ini karena dianggap sebagai ancaman akan terjadi terorisme kekerasan, radikalisme, dan separatisme, dan mereka dikhawatirkan mempengaruhi kedaulatan China, integritas teritorial, dan keamanan nasional. Wah, padahal kan semua orang berhak menikmati hak untuk hidup dan berkembang, termasuk berkumpul dan membicarakan kehidupan mereka, kan? Dan dari semua suku etnis di China yang beragama mayoritas Islam, ada satu suku yang diisi oleh perempuan-perempuan cantik. Dalam peradaban modern seperti sekarang, suku Tajik menempati wilayah otonom bernama Taskurgan di Xinjiang Barat. Lokasi dari suku ini merupakan daerah paling barat di China yang berpatasan dengan Pakistan, Afghanistan, dan juga Tajikistan. Dalam kawasan seluas 25.000 km persegi ini, dihuni oleh 33.718 suku Tajik yang disensus pada tahun 2018 silam. Sebagai suku yang tinggal di dataran tinggi dengan iklim yang sering diselimuti es, suku Tajik dikenal sebagai suku dengan kehidupan bebas tanpa ikatan dengan dunia modern. Tidak seperti kita semua, yang kalau mati listrik atau kota abis, sudah kalang kabut, punya desa. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh suku Tajik ini tentu bukan tanpa alasan. Toh, mereka memang dekat dengan hewan paling bebas, yaitu elang. Bagi suku Tajik, lambang elang merupakan lambang kepahlawanan. Saking dekatnya etnis ini dengan elang, suku Tajik bahkan punya tarian elang. Dan ada tuh instrumen musik khas di sana bernama naik, yang terbuat dari tulang sayap elang. Bicara soal suku Tajik, siapa sangka, kalau ternyata nama suku ini punya penafsiran bermacam-macam dan membuatnya jadi rumit. Di kehidupan orang Asia di masa lalu, utamanya di abad ke-10, kata Tajik dianggap merujuk pada sebuah suku Arab kuno yang telah punah, yang kemudian dasar katanya menjadi hilang. Ada yang bilang, kalau dasar kata dari suku ini adalah Tai, yang merupakan sebutan beragam penduduk negara Asia di masa lalu untuk orang-orang Arab. Bagi orang persia Tai, juga disebutkan sebagai penanda orang atau kelompok pemeluk agama Islam. Selanjutnya ada Tajik, yang jadi sebutan untuk orang berbahasa Turki, yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah di Asia Tengah. Nah, kemudian untuk internal suku Tajik sendiri, kata Tajik dianggap sebagai arti mahkota. Dasar katanya ada dua, yaitu Taji Yeke yang berarti mahkota tunggal, dan Taji Erda yang berarti orang bermahkota. Anggapan ini datang dari cerita masyarakat mereka tentang pahlawan bermahkota bernama Lusitama, yang diklaim sebagai nenek dari suku Tajik. Makanya hingga sekarang hiasan kepala suku Tajik selalu menjurus pada mahkota. Contohnya, tubaki untuk pria, dan kuletah untuk wanita. Mendengar suku Tajik berasal dari Cina, mungkin saja kita menganggap kalau suku ini akan memiliki rupa milik kebanyakan dari orang Cina. Contohnya, berambut lurus, hitam, lalu memiliki mata sipit dan kulit putih kinclong. Nah, siapa sangka kalau orang Tajik malah berbeda 180 derajat. Suku ini memiliki fisik dengan warna kulit dominan lebih gelap seperti tembaga, lalu matanya bulat dan berwarna merah rambutnya. Perbedaan fisik dari orang Tajik ini disebabkan asal nenek moyang mereka yang berasal dari Persia. Jadi, alih-alih memiliki fitur fisik mirip dengan orang Cina, suku Tajik malah lebih mirip orang Timur Tengah. Perbedaan fisik yang lumayan jomplang ini, membuat suku Tajik dianggap sebagai mutiara cantik di barat Cina. Mulai dari anak kecilnya aja udah menarik, apalagi pas dewasa kayak gini nih. Bikin abang-abang disini klepek-klepek ya. Nah, dari suku ini kita harus ingat resepnya ya. Berbeda itu tidak selamanya buruk. Sebagai suku dengan agama Islam, suku Tajik jelas memiliki budaya yang hampir mirip dengan kebanyakan orang Islam. Mulai dari Ramadan, idul kurban, dan lain sebagainya. Nah, namun ada satu nih budaya unik dari suku Tajik, yaitu Hari Raya Pilik. Secara harfiah, Pilik memiliki arti lampu atau sumbu. Makanya dikenal sebagai festival lampu yang biasanya diadakan dalam bulan ke-8 kalender Islam atau Shaban. Hari Raya ini berlangsung selama dua hari. Hari pertama ada ritual bernama Rumah Pilik, di mana seisi rumah akan menyalahkan lilin di atas sebuah wadah dengan pasir. Sesi ini akan dipimpin oleh laki-laki tertua dalam keluarga untuk berdoa. Setelah berdoa, semua member dari keluarga akan mulai membaca Al-Quran di depan lilin tersebut hingga lilinnya padam. Nah, di hari kedua, orang Tajik kemudian melakukan silaturahmi kesanak saudara layaknya Hari Idul Fitri di Indonesia. Tradisi unik dari suku Tajik ini memang sangatlah ikonik, dan bahkan dipercaya datang jauh sebelum orang-orang Tajik memeluk agama Islam. Sekarang mari kita pindah untuk melihat pernikahan orang Tajik. Seperti kebanyakan suku Muslim di dunia, suku Tajik melihat pernikahan sebagai hal yang sangat sakral dan perjanjian dengan Allah. Nah, namun ada nih fakta unik seputar pernikahan suku Tajik, di mana mereka dibolehkan menikah dengan sepupu. Padahal dalam banyak budaya, menikah dengan sepupu dari saudara bapak atau ibu adalah hal yang tabu. Entah itu untuk alasan medis maupun agama. Bagi suku Tajik, larangan dalam pernikahan hanyalah ada dua. Pertama yaitu dilarang bercerai, makanya mereka setia hingga akhir hayat. Kedua, mereka nggak boleh meninggalkan rumah. Syarat kedua inilah yang kemudian menjadikan banyak rumah suku Tajik dihuni hingga 4 generasi dan menampung hingga belasan keluarga. Membahas pernikahan sepertinya tidak afdol jika kita tidak masuk dalam tradisi kelahiran orang-orang Tajik. Saat bayi dilahirkan, selain harus azan, para ayah diharuskan membunyikan sesuatu yang nyaring sebanyak tiga kali. Entah itu tembakan atau teriakan yang sangat lantang. Bunyi-bunyian ini menunjukkan kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa lega dari keluarga. Kemudian ada satu lagi, meski hal ini bakal terdengar akan membuat SJW-SJW feminis jadi bad mood. Hal ini disebabkan pada kelahiran bayi Tajik ada yang spesial bagi anak perempuan, di mana akan diletakkan sapu di bawah bantal bayi dengan doa agar bayi perempuan ini menjadi ibu rumah tangga yang baik. Yup, di suku Tajik menjadi seorang ibu rumah tangga dianggap pekerjaan terbaik bagi seorang wanita. Baik, itu dia video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.